Hi girls, saya Aniza Rustiana Yunus, akrab dipanggil Niza, saya adalah Head of Enterprise Business dari Loket. Kali ini saya mau kasih sedikit tips, gimana sih caranya supaya nggak nervous kalau bicara di depan umum. Tips yang pertama buat saya adalah latihan. Buat saya, saya percaya memang ada orang yang punya bakat alami ada yang nggak. Tapi yang paling terbaik adalah orang yang memang benar-benar training. So, kita dibatit aja ada dua orang ada yang train dan untrain. Jadi, buat kamu bisa melakukan hal apapun, termasuk pengen bisa jadi orang yang nggak kaku atau nervous di depan umum, harus banyak latihan. Latihannya di mana? Latihan di rumah, bisa di depan kaca. Dan lebih bagus lagi kalau kamu latihan di rumah dengan mengajak keluarga kamu, jadi mereka jadi audience kamu. Yang kedua, banyak cari informasi, tips and trick. Karena sekarang era udah maju banget, kita ada di era digital. Mudah banget buat kamu browsing cara-cara, tips-tips untuk gimana sih supaya bisa lancar public speaking. Atau masih mau datang ke perpustakaan, bisa juga loh. Banyak banget buku-buku panduan modul-modul yang bagus banget. Yang ketiga adalah untuk berani mencoba keluar dari zona nyaman. Satu, dua kali salah, itu nggak masalah. Bahkan kalau kita tahu Albert Einstein aja seribu kali salah, sampai akhirnya dia bisa sukses bikin satu karyanya dia. Jadi terus usaha, jangan pernah takut salah, jangan malu. Karena kamu nggak sendiri ya, kamu bukan satu-satunya orang yang ada di muka bumi. Pasti banyak orang yang juga banyak melakukan kesalahan. Kayak gitu. Kurang lebih kayaknya gitu aja tips dari aku. Selamat mencoba! Selamat mencoba!